Viral detik-detik istri ajak mertua labrak suaminya yang sedang ngamar bareng cewek lain. Namun tak disangka, ternyata si pelakor tersebut masih muda. Video yang memperlihatkan istri sah pergoki suami ngamar dengan wanita lain ini pun viral di media sosial. Kedatangan istri sah tersebut sontak membuat selingkuhan panik. Bahkan ia kaget ketika istri sah mengatakan ia datang bersama lima orang polisi. Momen penggerebekan tersebut direkam oleh istri sah, dan kini rekaman itu viral dan beredar luas di media sosial. Ada pun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun instagram at cekdrama.dll. Momen seorang istri sah pergoki cewek simpenan suaminya lagi asyik ngamar, mana masih bocil, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dilihat dari video berdurasi singkat tersebut, tampak istri sah sedang memergoki suaminya tengah berduaan dengan wanita lain. Saat pintu terbuka, seorang wanita muncul dalam kamar, berusaha menghentikan istri sah yang tengah merekam kejadian tersebut. Wanita berhijat tersebut kemudian bertanya kepada wanita di dalam kamar apakah suaminya bersama dengannya, sementara wanita selingkuhan berusaha menghindar dari rekaman kamera. Istri sah kaget jetika melihat wanita selingkuhan suaminya yang masih tergolong bocah. Ini masih bocah ya udah main sama suami orang, ucap istri sah. Proses penggerebekan ini dikatakan melibatkan kehadiran lima orang polisi. Istri sah meminta wanita selingkuhan suaminya untuk duduk, sambil menegaskan bahwa ia datang bersama polisi. Polisi, polisi pak, ada lima. Ada lima polisi, kamu duduk, gak apa-apa, ucapnya. Ia juga terdengar mengomentari penampilan wanita selingkuhan yang dianggapnya mengenakan pakaian terlalu seksi. Aduh-aduh, pakai baju seksi sama suami orang. Aduh abis ngapain, kata perekam. Saat istri sah berusaha masuk ke dalam kamar, ia menemukan sesuatu yang diduga sebagai alat kontrasepsi. Di kamar mandi, ditemukan seorang pria yang diduga sebagai suami dari wanita yang melakukan penggerebekan itu. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui kapan dan di mana lokasi penggerebekan tersebut. Tak hanya itu, status kasus ini juga belum diketahui apakah akan diselesaikan secara internal dalam keluarga atau melibatkan proses hukum. Meski demikian, kini unggahan video tersebut viral di media sosial dan menuai ragam komentar dari warganet. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!